Ali bin Abi Talib Radiyallahu'an ketika mau ke masjid ada orang Yahudi terpincang-pincang tertatih-tatih pakai tongkat menuju masjid Sayyidina Ali bin Abi Talib tidak melampaui orang Yahudi ini karena orang tua kesian jadi ada adabnya bayangin ya, bayangin ada orang Yahudi jalannya pelan Sayyidina Ali bin Abi Talib mau ke masjid demi menghormati Yahudi ini dia gak lewatin dia tungguin dia jalan di belakang Nabi lagi ruku Nabi gak bisa bangun dari ruku setelah selesai Sayyidina Ali masuk dan ikut ruku setelah selesai Rasulullah bertanya tahu gak kenapa saya gak bisa bangun Allah dan Rasulullah yang tahu ada malaikat Jibril meletakkan sayyaknya di punggungku karena gak bisa bangun ada apa? ternyata saya nari terlambat Allah SWT sudah pasti yang memerintahkan malaikat Jibril untuk menghargai apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Talib ini saya bawa ceramah di Tenabang ketika ketika saya duduk disini beberapa orang yang notabene ini aliran satu paham tertentu berdiri membelakangi saya dan rame-rame keluar dari masjid saya kan bingung sebagian aja yang duduk loh 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 saya bilang pengurus tolong menghentikan tolong kunci pintunya ada apa karya ini saya bilang saya tahu antum bangun itu saya tahu kenapa karena antum menurut saya saya bid'ah saya tahlilan jadi antum gak demen sama saya saya bilang saya maulidan jadi antum gak demen sama saya dan antum langsung berdiri langsung tinggal beginikah cara antum beragama udah lama kejadiannya beginikah cara antum beragama nanti saya mau ngomong soal itu ya Perancis beginikah cara antum beragama mentang-mentang saya masih tahlilan mentang-mentang saya masih maulidan antum tahu-tahu menjalankan hadis nabi bahwa duduk bersama ahli bid'ah itu celaka duduk bersama ahli bid'ah itu tercelak jadi antum berdiri meninggalkan anak anak bukan yahudi anak bilang kalaupun anak yahudi antum duduk Allah menghargai itu sebagaimana ahli bin nabi talib gak melewati orang yahudi beginikah cara antum beragama ini yang umat islam semakin hari semakin lemah ini yang ditunggu oleh orang yahudi nasrani majusi ini yang membuat umat islam gak bisa lagi berkembang kemana-mana ini yang bikin ditunggu oleh mereka-mereka dan antum adalah pelakunya jangan antum berkira begitu jangan terasa diri suci dan bersih Allah yang paling tahu siapa yang paling takwa diantara kalian bahkan kepada orang yang hidupnya hina pun siapa tahu hidupnya akhirnya itu husnul khotimah sebagian duduk lagi dan sebagian tetap aja ada yang keluar sambil malu-malu dan duduk di luar kelihatan terjadi dua kali dan saya lakukan hal yang sama di masjid di Bintaro begitu juga begini kecaraan pemeragama berdiri langsung tiba-tiba kalau bukan gurunya gitu loh yang senantiasa mengajarkan untuk jagoan membidahkan orang berkumpul kalau enggak ada yang duduk berdiri pulang semua kejadiannya itu beberapa tahun yang lalu saya enggak bakal lupa saya disuruh oleh pencerahan oleh itu jadi oleh pengurus masjidnya yang kenapa? karena ada dualisme disitu begitu tampil beginilah nah ini yang membuat umat islam di luar sana berani mencelah umat berani mencelah umat islam Perancis di tahun 1500 sekian saya lupa angka belakangnya itu memperkenalkan sebuah dansa ya populerkan maaf 1800 itu Perancis memperkenalkan sebuah dansa antara laki-laki dan perempuan di tempat terbuka cuma begitu doang cuma begitu doang Sultan Hamid mengirimkan surat kepada Perancis dengan mengatakan hentikan itu atau kami yang hentikan takut berhenti langsung dansanya karena umat islamnya bersatu saudara bukan kayak begini islam itu mahjubun dan muslimin menjadi terhina menjadi rendah karena orang islam kata umat ibn Khattab yang kayak begini yang model begitu itu yang tidak punya rasa persatuan tidak punya rasa cinta kepada sesama tidak punya rasa raufur rahim itu kan Allah berfirman seperti itu supaya kita begitu kan kata Nabi Allah menyuruh Nabi mengatakan demikian kalau betul-betul kalian cinta kepada Allah pemilik alam semesta ini yang dimana jiwa kita bergantung padanya fattabi'uni ikutin aku kata Nabi dan Nabi punya sifat raufur rahim kepada sesama mu'min lah kalau antum gak punya sifat itu bahkan seorang istri minta bercerai kepada suaminya karena suaminya tahlilan yang membuat umat islam kuat itu wala tafarraku sekalipun ada perbedaan kan ayatnya begitu wa'tasimu bihabdillahi jaminu wa la tafarraku berpegang tunggul hapada daru dan jangan bercerai beraih ibu tahu kita berbeda tapi jangan bercerai beraih tahu berbeda tapi jangan bercerai beraih saya sebut satu ustad ustad Khalid Basalamah beliau itu sahabat guru dan segalanya teman setia dan beliau tidak maulid dan saya maulid kurang akrab apa saya sama ustad Khalid Basalamah kita ngobrol kita teleponan kita ketemuan kita masya Allah dekatnya kurang apa nah ini yang diperlukan berbeda itu gak apa-apa pak ini masalah furuk masalah usul yang jangan berbeda sholat subuh itu usul furuknya kurut atau tidak ini yang sayang selibu sayang gitu loh membuat umat Islam semakin lemah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati